Intro Zoro merupakan seorang anggota Bajak Laut pertama yang bergabung bersama Bajak Laut Topi Jerami Dia juga adalah seorang pendekar pedang yang telah berhasil diselamatkan oleh Luffy dari tawanan kapten angkatan laut yang bernama Morgan Lalu setelah berhasil diselamatkan Zoro pun melontarkan harapannya pada Luffy untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia Dan terlepas daripada itu Setelah bergabung menjadi anggota Bajak Laut Topi Jerami Zoro pun telah banyak menempuh berbagai pertarungan hebat di setiap perjalanannya Seringkali dalam setiap perjalanannya bersama dengan kru Topi Jerami Zoro pun kerap menemukan lawan-lawannya yang cukup tangguh Bahkan ketika dalam pertarungannya juga Seringkali Zoro mengalami kesulitan dalam menghadapi musuh-musuhnya Akan tetapi Berkat kegigihan dan tekadnya yang sangat kuat Zoro pun pada akhirnya sering unggul dalam setiap pertarungan melawan musuh-musuhnya Dan di video kali ini Paradox akan membahas beberapa momen pertarungan epik yang telah dilalui Zoro bersama anggota Bajak Laut Topi Jerami Zoro VS Mihawk Di saat perjalanan Bajak Laut Topi Jerami tiba di Barati Mereka pun sempat terlibat pertarungan sengit dengan Bajak Laut Don Craig Namun setelah Bajak Laut Topi Jerami berhasil memenangkan pertarungannya Kemudian Di sana Zoro pun dipertemukan dengan Mihawk Yang merupakan salah satu pendekar pedang terhebat di dunia pada saat itu Mihawk yang kala itu datang ke Barati dengan alasan merasa bosan Dia pun kemudian langsung diajak bertarung oleh Zoro Namun pada saat itu Mihawk pun sempat menolak ajakan pertarungan dari Zoro tersebut Dikarenakan alasannya Dia tidak tertarik bertarung dengan orang-orang dari Ace Blue Yang menurut anggapannya adalah orang-orang yang lemah Namun setelah melihat Zoro yang mempunyai ambisi untuk mengalahkannya Mihawk pun menerima tawarannya untuk bertarung Kemudian pada saat pertarungannya melawan Zoro Mihawk pun hanya menggunakan bilah pisau kecil untuk melawannya Walau hanya dengan menggunakan bilah pisau kecil tersebut Zoro seolah dibuat kewalahan ketika menghadapi Mihawk Dan pada akhirnya Zoro pun dibuat terpojok dengan kekuatan Mihawk yang begitu hebat Lalu setelah melihat kegigihan Zoro yang tak kenal menyerah untuk melawannya Mihawk pun akhirnya menggunakan pedang legendarisnya dengan niat untuk memberikan serangan terakhirnya pada Zoro Hingga pada akhirnya ketika Mihawk melancarkan serangan terakhirnya Zoro pun dibuat kalah dengan keadaan dirinya terkena serangan dari Mihawk Dan kedua pedangnya pun telah dibuat patah setelah mencoba menahan serangan yang Mihawk lakukan Lalu Zoro yang tak ingin menerima luka tebasan dari belakang Dia pun kemudian membalikan tubuhnya pada Mihawk yang akan menebasnya kembali Di posisinya yang akan tertebas Zoro mengatakan bahwa luka tebasan di punggung merupakan air bagi seorang pendekar pedang Setelah mendengar ucapan dari Zoro tersebut Mihawk pun dibuat terkagum sehingga dia pun memberikan tebasan terakhirnya pada Zoro dengan penuh kehormatan Lalu setelah pertarungannya berakhir Mihawk pun mengatakan pada Zoro untuk tidak menyerah dalam mengejar ambisinya Dan Mihawk juga mengatakan akan menunggu Zoro kembali untuk melakukan pertarungannya Sampai Zoro dapat melampaui dirinya Ketika bajak laut topi jerami tiba di Alabasta Mereka pun mempunyai misi untuk menyelamatkan negeri Alabasta dari kekuasaan Krokodile Dan dalam misinya tersebut Semua kru topi jerami pun telah dihadapkan dengan beberapa anak buah terkuat dari Krokodile Salah satu anak buah terkuatnya yaitu bernama Mr. One atau Das Bones Mr. One merupakan orang yang telah memakan buah iblis Supa-Supa Nomi Yang membuat dirinya menjadi seorang manusia pedang Dan dalam pertarungannya di Alabasta Zoro merupakan orang yang telah memilih untuk bertarung dengan Mr. One Dalam pertarungannya melawan Mr. One ini Mungkin telah menjadi pertarungan yang tak terlupakan bagi Zoro Dikarenakan pada waktu itu Zoro masih belum memiliki kemampuan untuk menebas sebuah besi Namun setelah berhasil mempelajari kelemahan pada Mr. One Akhirnya Zoro pun dapat mengalahkan Mr. One dengan berhasil membuat tubuh besinya itu tertebas Zoro VS Om Pada insiden yang terjadi di Pulau Langit Bajak laut topi jerami harus terlibat konfrontasi dengan suku Sandian dan para penduduk langit Dalam petualangannya ini Zoro saat itu telah bertemu dengan lawan yang cukup kuat yang bernama Om Om merupakan salah satu pendeta bawahan Enol yang bertarung dengan menggunakan teknik pedang dari teknologi Milky Dial Alasan Zoro melawan Om saat itu dikarenakan Om telah berhasil mengalahkan Chopper Dan pertarungan melawan Om ini begitu merepotkan bagi Zoro Dikarenakan saat itu Om memiliki pedang yang bisa memanjang yang membuat Zoro sulit untuk mendekatinya secara langsung Karena sulit untuk mendekati Om Zoro pun menjadi sering berlindung di balik dinding reruntuhan untuk menghindari serangan dari Om Namun dalam puncak pertarungannya Zoro akhirnya mengeluarkan jurus barunya yang bernama Hyakuju Ponho Dan berkat jurus barunya tersebut Zoro pun akhirnya dapat mengalahkan Om Zoro VS Kaku Pada saat insiden yang terjadi di Ennis Lobby Zoro pun harus berhadapan dengan salah satu anggota CP9 yang bernama Kaku Pertarungan Zoro melawan Kaku adalah pertarungan yang paling dahsyat yang pernah Zoro alami Dimana pada saat itu Zoro terlihat sangat kesulitan untuk melawan Kaku yang sulit untuk diserang Dengan kekuatan yang mampu menguasai teknik Rokushiki dengan baik Kaku terus menerus membuat Zoro dalam keadaan terpojok Ditambah lagi dengan kekuatan buah ibis Zoan jerapahnya yang telah membuat Kaku sempat unggul dalam pertarungannya dengan Zoro Dia juga memiliki teknik berpedang Nitoriu atau pengguna dua pedang yang membuat Zoro semakin sulit untuk mengalahkannya Namun pada akhir puncak pertarungannya Zoro pun akhirnya dapat mengalahkan Kaku dengan menggunakan teknik yang bernama Ashura atau Juru Sembilan Pedang Zoro VS Ryuma Pada saat insiden yang terjadi di trailer bug Zoro saat itu sempat melihat pertarungan antara Brook melawan Ryuma Dan Ryuma adalah salah satu samurai legendaris dari negeri Wano yang telah berhasil dihidupkan kembali oleh Gekko Moria Brook yang saat itu sedang berusaha mengambil bayangannya kembali dari tubuh Ryuma Dia pun akhirnya mengalami kekalahan dalam pertarungannya melawan Ryuma Dan setelah melihat Brook yang telah dikalahkan oleh Ryuma Akhirnya Zoro pun mengambil alih pertarungannya dengan bertujuan untuk mendapatkan pedang legendaris dari Ryuma Pertarungan di antara mereka pun terjadi di atap gedung trailer bug Dan Ryuma yang saat itu memiliki bayangan dari Brook Dia pun memiliki cara bertarung yang sama persis dengan Brook Akan tetapi kekuatan yang ditimbulkan dari Ryuma pun jauh berbeda dengan Brook Dan Ryuma memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Brook Namun pada puncak pertarungannya Akhirnya Zoro pun dapat mengalahkan Ryuma dengan teknik pemungkasnya yang bernama Itoriu Hiryu Sehingga setelah mengalahkan Ryuma Zoro pun akhirnya bisa mendapatkan pedang legendaris dari Ryuma yang bernama Susui Zoro VS Kuma Setelah kekalahan melawan Ryuma serta membantu kru yang lainnya melawan Oz dan Moria Tiba-tiba muncul si Cibukai lain yang bernama Bartolomeo Kuma Pada saat itu Kuma muncul dengan bertujuan untuk menangkap Luffy dan menyerahkannya pada pemerintah dunia Mengetahui hal itu Para kru Tobi Jerami pun langsung melindungi Luffy yang sudah tak sadarkan diri dari incaran Kuma Kuma yang memiliki kemampuan berteleportasi dengan hebat Dia juga mampu membuat ledakan yang sangat dahsyat dari hasil pemadatan udara yang dilakukannya Tubuhnya pun telah dimodifikasi oleh pemerintah dengan teknologi yang bernama Pasifista Sehingga dengan tubuh bajanya itu Kuma tidak merasakan apapun setelah Sanji mencoba menendang tubuhnya Lalu setelah melihat apa yang telah dilakukan Kuma pada teman-temannya Zoro pun marah dan tidak tinggal diam Dia pun mencoba berusaha mati-matian untuk melindungi Luffy dengan sisa tenaganya Namun sayangnya usaha yang dilakukan Zoro pun sia-sia Hingga pada akhirnya Zoro memutuskan untuk menyerahkan nyawanya untuk ditukar dengan keselamatan Luffy dan teman-temannya Melihat tekad Zoro yang begitu kuat Kuma pun memberi keputusan pada Zoro untuk mau menerima semua rasa sakit yang diterima oleh Luffy dengan kekuatannya Hingga pada akhirnya Zoro pun menerima keputusan itu Dan berakhir dengan penuh luka bercucuran darah di seluruh tubuhnya Zoro VS Hodi Setelah time skip Kekuatan Zoro pun meningkat cukup drastis setelah dirinya dilatih oleh Mihawk di pulau Kuraigana Kemudian saat dirinya berada di pulau manusia ikan Zoro pun sempat terlibat konfrontasi dengan Hodi Jones Yang merupakan kapten bajak laut manusia ikan Pada waktu itu Hodi sedang menginvasi kerajaan Ryugu Dan berniat menangkap Raja Neptune beserta para pengawalnya Pertarungan ini pun cukup menyulitkan bagi Zoro Karena dia harus melakukan pertarungannya di dalam air dengan Hodi Namun meski demikian Zoro pun masih sanggup menghadapi Hodi Jones Yang kekuatannya meningkat berkali lipat di dalam air Hodi pun awalnya sempat mengalami kekalahan dari Zoro Dengan hanya menggunakan satu tebasan pedangnya Akan tetapi Hodi pun bangkit kembali setelah dia memakan pil terlarangnya Dan kekuatannya pun meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya Hingga pada akhirnya Zoro pun mengalami kekalahan dari Hodi karena kekuatannya yang meningkat drastis Dan ini juga mungkin disebabkan Zoro juga telah kehabisan nafasnya karena terlalu lama di dalam air Zoro VS Pika Salah satu pertarungan yang cukup besar bagi Zoro adalah pertarungannya melawan Pika Pika adalah salah satu anggota eksekutif Bajak Laut Dolph Lamingo Dan dia memiliki kekuatan buah iblis yang bernama Ishi Ishi Nomi Yang mampu memanipulasi diri dan lingkungan sekitar menjadi bebatuan Pertarungan ini cukup menguras energi Zoro ketika Pika bertarung dengan mode batu raksasa Selain itu, tubuh aslinya juga sering berpindah-pindah sehingga butuh waktu lama bagi Zoro untuk mengalahkannya Namun untuk mengalahkan Pika Zoro telah dibantu oleh Orlumbus yang telah membantunya untuk terbang ke arah Pika Dan hal itu pun telah membuat Zoro berhasil memotong tubuh raksasa Pika menjadi beberapa bagian Setelah terkena serangan Zoro tersebut Pika pun keluar dari tubuh batunya dengan tubuh aslinya yang dilapisi dengan haki Namun hal itu tak membuat Zoro gentar Hingga pada akhirnya, Zoro dapat mengalahkan Pika dengan satu kali serangan Zoro VS Hawkins Saat berada di Wano dan kembali bertemu dengan Luffy Zoro dan Luffy terlibat pertempuran melawan salah satu headliner bajak laut Kaido yang bernama Hawkins Hawkins adalah orang yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Kaido Saat melawan Luffy dan Zoro, Hawkins pun sedikit lebih berhati-hati Karena dia sendiri tidak yakin untuk bertarung melawan dua supernova sekaligus Dalam pertempuran mereka tersebut, di posisi Luffy harus melindungi Tama yang sedang mengalami sakit keras Dan hal itu menjadikan Zoro terpaksa harus bertarung melawan Hawkins demi melindungi Luffy dan yang lainnya Lalu pertarungan sengit Zoro melawan Hawkins pun terjadi Dan Hawkins yang mampu menciptakan monster yang begitu besar dengan kemampuannya Dia pun mencoba menyerang Zoro dengan kekuatannya tersebut Walau pada awalnya Zoro sempat kewalahan untuk melawan monster yang Hawkins ciptakan Tapi akhirnya, dia pun mampu mengalahkan monster tersebut dan berhasil melindungi Luffy dan yang lainnya Zoro VS Killer Selain melawan Hawkins, saat di Wano, Zoro pun sempat berhadapan dengan Kamazou The Man's Player Identitas Kamazou pun saat itu telah diketahui yang sebenarnya bernama Killer Dan dia merupakan salah satu anggota bajak laut Captain Kid yang telah memakan buah Iblis Smile Killer saat itu terlihat sebagai pembunuh yang brutal dan sadis dengan dua buah sabit raksasa yang dimilikinya Pada saat itu, Killer telah ditugaskan untuk membunuh Otoko dan Hiyori Namun saat Hiyori sedang dikejar oleh Killer, kebetulan Zoro berada di sana Sehingga membuat dia pun terlibat pertarungan dengan Killer Saat pertarungannya melawan Killer, Zoro pun dihalangi oleh Gyukimaru yang merupakan orang yang telah mengambil pedang susui miliknya Zoro sempat dibuat kesal oleh Gyukimaru karena telah menghalangi pertarungannya Melihat Gyukimaru yang terus menghalanginya Akhirnya, Zoro pun melakukan pertarungan melawan keduanya yaitu Killer dan Gyukimaru Zoro sempat dibuat terpojok oleh Killer saat Gyukimaru menyerangnya Sehingga membuat dia pun terkena serangan fatal yang dilakukan oleh Killer Meski telah menerima serangan fatal dari Killer Akhirnya, Zoro pun mampu membalikan keadaan dan mengalahkan Killer dengan satu serangan yang mematikan Lalu setelah berakhirnya pertarungan dengan Killer Akhirnya, Zoro pun dibuat pingsan akibat luka yang telah diterimanya Itulah beberapa pertarungan epic dari Rorono Zoro yang dihadapi dari setiap perjalanannya bersama Bajak Laut Topi Jerami versi Paradox Beberapa pertarungan yang dirangkum tersebut Belum termasuk pertarungan Zoro ketika mengalahkan King di chapter terbaru kemarin Jadi, tunggu saja pembahasan seputar One Piece lainnya Salam Paradox Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!